Pihak lawyer saya menyiapkan ke banding. Sejauh ini bandingnya? Masih menunggu jawaban dari pihak terkait. Berarti dari pihak si tergugat dong ya? Bukan, kalau bandingan kita ke pengadilan ini. Oh dari PT-nya sendiri belum? Belum ada jawaban. Kita masih menunggu itu. Kenapa kalau beralasan banding? Karena yang saya ajukan ini adalah soal kebenaran. Kebenaran kan memang akan menemukan jalannya. Cuman kan tetap harus di, kita sebagai manusia beristia. Tapi selama proses yang di pengadilan itu ada orangnya dia gak sih untuk komunikasi ke pihak lainnya? Gak ada sama sekali. Sama sekali? Sama sekali gak pernah. Berarti tidak, sorry ya, bisa disebut tidak gentle loh. Oh sangat, kalau tidak gentle dari awal udah bilang gak gentle lah. Apalagi yang saya lakukan ini kan pencemaran lama baik. Sudah masuklah geliknya. Seandainya dia merasa omongan saya atau statement saya tidak berdasar, silahkan laporkan saja. Nanti kan pada saat dilaporkan, ada juga keputian untuk DNA. Mbak Wenny tapi ada kekecewaan sendiri gak sih mungkin Mbak Wenny? Keke? Ya dia punya kekecewaan tersendiri. Dan dia suka ngamuk kalau saya sebut nama reski depannya itu dia gak ngamuk. Oh berarti udah paham sendiri kekennya? Sudah tahu dan sudah paham. Benci dong dia. Saya gak bisa bilang benci karena saya gak pernah mengajarkan itu. Cuman kita tanya diri kita masing-masing lah. Seperti apa perasaannya ditolak atau ditolak oleh Bapaknya sendiri. Dalam konteks penolakan ini seperti apa Mbak? Saya masih agak bingung. Kan dia menolak DNA ya. Walaupun bukan dia menolak DNA. Pengadilan tidak memberikan. Tidak mengapulkan permohonan DNA. Tapi seharusnya kalau dia punya pribadi yang oke, dia tunjukkan itu ke kita. Paling tidak menghubungilah pihak lawyer. Berarti selama ini tidak satu kalipun menghubungi? Tidak pernah ada. Mbak Wenny tapi bakal berjuang terus dengan Mbak Wenny? Insya Allah. Selama masih ada kesempatan untuk berjuang, saya akan berjuang. Selama masih ada jalan, saya akan jalan. Selamat menikmati.